Cawira usahaan di semester 2 kali ini kita akan membahas tentang pengolahan makanan awetan hewani Kompetensi dasarnya memahami perencanaan usaha pengolahan makanan awetan hewani Menganalisis sistem pengolahan makanan awetan hewani Perencanaan usaha dan sistem pengolahan makanan awetan hewani Pengolahan makanan yaitu suatu cara yang dilakukan untuk membuat dan menciptakan bahan makanan dasar menjadi makanan yang jadi dan siap untuk dikonsumsi Pengolahan makanan awetan hewani dilakukan agar makanan tahan lama tidak mengalami perubahan rasa maupun bentuk Jenis makanan ada 2, bahan abadi dan bahan hewani Bahan abadi yaitu bahan yang dari tumbuh-tumbuhan contohnya umbi-umbian, buah-buahan, sayur mayur, rempah-rempah, serelia, dan lain-lain Bahan hewani yaitu bahan pangan yang dihasilkan dari tubuh hewan Contohnya susu, ikan, telur, daging, yoghurt, keju, sosis, dendeng, kornet, dan sebagainya Keawetan makanan hewani dipengaruhi oleh beberapa faktor Kader air, tingkat udara, oksigen, curahan sinar matahari Semua itu mengaruhi dalam lamanya penyimpanan Cara pengawetan ada beberapa Yaitu melalui pendinginan atau pembekuan, pengeringan, pengasapan, penggaraman, pemanasan, atau pasteurisasi Yaitu pemanasan tapi terus pendinginan cepat-cepat Penambahan bahan kimia juga bisa dilakukan Contoh-contoh ini Contoh makanan awetan Es krim Es krim ini diawetkan dengan dipegukan Es krim yaitu bahan pangan yang berasal dari lemak, susu, gula, atau bahan pemanas lain yang dipegukan Ini cara untuk membuat es krim secara manual Halo, bertemu lagi dengan channel Ngedymin TV Ya, kali ini kita akan membuat bahannya masih sama Kaleng Kaleng bekas apa yang disuci Dan garam kasar atau garam Grosak apa apa Yang penting garam kasar Dan air putih Dan yang paling penting Sudento Baru Dan itu es batu Garam grosaknya ditaburin Supaya agar titik Ini yang sudah dikasih garam ya guys Ini tadi Sempat nggak kerekam Ini tadi dikasih garam Sedikit aja Garam grosaknya ditaburin Supaya agar titik Bekunnya lebih Sekarang kita buat Susu Dinkonya Kita ambil sendok dulu guys Kita kasih air putih dulu guys Sudah dikasih air ya guys Kita langsung masukkan talengnya Sekarang putih Karena tadi sulit guys Kita kasih air putih Dan ini sudah dimasukkan semua ya Eh susunya Kita masukkan semua aja guys Biasanya agak lama Karena kalau banyak gini Kita tutup Dan kita mulai putarkan aja Hampir jadi ya grosak Kita tutup lagi Bentar Nih Sudah jadi ya guys Es krim Denkau Wow Kalian bisa 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 Selanjutnya ikan asin Ikan yang diawetkan dengan Menambahkan banyak garam Ini Dikeringkan juga Kita lihat Cara bikinnya Setelah ikan Setelah ikan Lagi atau masih bisa dimakan Lagi atau masih bisa dimakan Tapi udah gak segar Atau ikan yang masih segar Seperti ini Cuman ikan yang masih segar Seperti ini harganya lebih mahal Makanya kalau Perajin ikan asin disini Lebih memilih ikan yang mati daging Karena harganya lebih murah Ciri ikan segar lainnya Kalau dipegang dagingnya Masih keras atau kenyal Sementara kalau sudah kurang bagus Dagingnya lembek Dan lebih pucat warnanya Terus steril Makanya si bapak Jualnya katanya lebih mahal Hari ini bersih banget Sudah nih pak Tapi memang harus bersih banget ya pemirsa Karena sedikit aja Kotoran yang tersisa Bisa membuat ikannya menjadi rusak Saat diasinkan nanti Nah untuk menempatkannya di dalam box Juga harus diperhatikan nih Si ikan jangan sampai tertekuk ya Karena hasil akhirnya bakalan jelek Dan pengasinan menjadi tidak sempurna Sebetulnya pengasinan itu Sudah ada sejak abad ke-17 Bahkan produksi ikan syaudi sendiri Sudah ada sejak 500 tahun yang lalu Tapi itu ada di Islandia Dan teman-teman yang ikut Harus selalu ditaburi garam Sampai merata Begitu seterusnya Sampai dengan tumpukan yang terakhir Teknik pengasinan Sejak masa Neolitikum loh Salai di bumbu Biar gak ada lalat nakal yang hinggap Bisa bahaya Bukannya jadi ikan asin Malah busuk nanti Oke proses perendaman Sama garam ini Akan dilakukan selama 3 hari Untuk ikan yang segar 5 hari untuk ikannya lebih lama Habis itu baru bisa dikonsumsi Eh jangan Dia harus dihilangkan dulu Apa yang namanya Garamnya Kemudian dicuci Baru bisa dikeringkan Habis itu dimakan Nah sekarang kita cari rumah makannya aja Biar cepat makannya Yuk Terima kasih ya pak Terima kasih ya pak Cara membuat telur asil Bahan-bahannya Telur bebek Kemudian Batu bata yang dihaluskan Garam Air Dan bawang putih yang dihaluskan Caranya Campur Batu bata halus Dengan garam Bawang putih Kemudian tambahkan air Kemudian tambahkan air Setelah tercampur rata Kemudian Tanam telur Di dalam Campuran Batu bata Setelah tercampur Dengan Selama kurang lebih Satu minggu Atau Sepuluh hari Kemudian Angkat Telur bebek Cuci bersih Dan Siap untuk direbus Setelah bersih Setelah bersih Kemudian Tegus Sampai matang 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 Berikutnya, daging asap Kerisan daging diawetkan dengan cara pengasapan Daging yang sudah diasapkan memiliki kadar air yang cukup rendah Jadi bisa tahan terhadap mikrobat dan tidak cepat Oh iya, sentra pengolahan ikan asap di pesajen sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu Dan sudah menjadi usaha turun-temurun Ikan yang diolah di sini masih sangat segar, Fems Karena langsung diambil dari nelayan yang baru pulang melaut Ukuran ikannya juga besar-besar tuh Umumnya yang diasap jenis ikan tuna dan cakalang Kedua ikan ini banyak peminatnya, Fems Karena tekstur dagingnya tebal dan rasanya yang gurih Dua ikan ini juga bermanfaat bagi tubuh kita Seperti kaya protein dan omega 3 Kandungan vitamin A yang baik untuk kesehatan mata Sedangkan kandungan vitamin E-nya juga bermanfaat untuk kesehatan kulit Wah, bisa bikin kulit kenyal dan awet muda nih Pembuatan ikan asap masih dilakukan secara tradisional loh Ikan cakalang dibelah menjadi dua bagian Buang isi perut, lalu potong kembali menjadi empat atau enam bagian Pokoknya potongannya tergantung ukuran ikan, Fems Fems, ikan ini harus dipotong-potong karena tekstur dagingnya yang tebal Sehingga bisa mempermudah proses pengasapan nanti Setelah dipotong, ikan ditusuk dengan batang bambu seperti sate Lalu cuci deh sampai bersih Tinggal diasap aja deh ikannya Proses pengasapan masih dilakukan secara tradisional dengan kayu bakar Teknik pembakarannya juga gak boleh asal Harus dengan asap bakaran kayu saja ya Kalau api mulai terlihat, api harus segera dimatikan dengan cara dipercik air Uniknya semua ikan yang diasap ternyata tanpa ditambah bumbu tuh Pantesan aja, cita rasa asli ikan masih terasa Setiap hari ada ratusan ikan segar yang diasap Jenis ikan yang dipakai juga beragam tuh Mulai dari ikan pari, manyung, atau barakuda Agar tekstur ikan tetap kenyal, proses pengasapan ikan gak perlu terlalu lama Hanya sekitar 10-15 menit saja Kalau kelamaan, tekstur ikan jadi kering dan keras Kurang pas tuh kalau diolah jadi masakan Nah selanjutnya ikan kaleng Ikan yang telah melalui pemprosesan disimpan dalam kaleng gedap udara Diberikan panas untuk mematikan mikroba di dalamnya Umur Makanan yang dikalengkan bisa tahan dalam waktu yang lama sampai tahunan Orang yang pertama menemukan transi ini adalah Nicole Saabert pada tahun 1795 Oke sebelum berlanggan ke video Buat kalian yang ingin support channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa juga klik tombol link-nya Biar kalian gak ketimbang update yang terbaru pada channel ini Dan buat kalian yang ingin kasih Kita lanjut aja Terima kasih telah menonton 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 protein susu dengan penambahan asam asam laktat, asam korida atau enzim protein protes dan lalu dipasteurisasi dipanaskan, lalu ditinginkan cepat-cepat, contohnya bisa dengan susu krim hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Nabila Rizky Amalia dengan NIM T2000 saya nanti akan mencoba untuk membuat sebuah produk bioteknologi pangan konvensional yaitu keju keju itu merupakan sebuah makanan yang dihasilkan dengan cara memisahkan zat-zat padat yang ada di dalam susu melalui proses pengantalan atau yang disebut dengan koagulasi nah proses koagulasi atau pengantalan ini membutuhkan bantuan dari bakteri dan juga enzim kita siapkan susu murni satu liter kemudian saringan lalu ada tiga sendok teh garam kemudian ada cuka disini terserah ya mau menggunakan merk apa saja lalu ada wadah untuk cuka dan juga sendok kemudian ada pengaduk dan juga tak lupa ada panci untuk memasak let's go mari kita coba nah tuangkan tiga sendok makan juga ke dalam wadah selanjutnya selanjutnya tuangkan satu liter susu murni ke dalam panci pada kondisi ini kompor mati ya tidak dinyalakan setelah dituangkan maka sekarang kompor dinyalakan terlebih dahulu kompor dinyalakan dengan api sedang jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil setelah kompor dinyalakan kemudian diaduk secara perlahan setelah susu dirasa cukup panas sekitar 60 derajat celsius nah kalian bisa mencobanya dengan menuangkan sedikit susu ke telapak tangan untuk merasakan panas dari susu tersebut kemudian tambahkan 3 sendok makan cuka yang telah dikepatkan ke dalam wadah tersebut kalian tuangkan ke dalam susu dan juga aduk secara perlahan kemudian terlihat gumpalan putih seperti ini ya teman-teman kemudian matikan kompor kompornya setelah tersebut api dengan ukuran sedang kemudian aduk lagi secara perlahan setelah diaduk matikan kompor siapkan wadah dan juga saringan kemudian tuangkan ke dalam saringan dan tekan-tekan agar air bisa keluar dari saringan pastikan jika air sudah tidak tersisa yang telah disediakan setelah pada dan rata kemudian tutup wadah tersebut dengan penutup tutup dengan rapat ya teman-teman selanjutnya letakkan dirak di bawah freezer nah jangan diletakkan di dalam freezer ya teman-teman karena akan merusak nutrisi dari keju tersebut jadi ini guys hasil keju yang telah aku buat kita buka ya bisa kalian lihat aku taruh di atas ter ter nah enggak lihat lihat video dari saya semoga bermanfaat selamat selamat menikmati